Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai halo sahabat TV 10 Bahagia rasanya dapat menjumpai Anda kembali Saya Carla Ratna Dalam program Bincang Psikologi Nah Bincang Psikologi kali ini Kami berada di lobby hotel Paragon Atau lebih tepatnya di lobby Paragon Hotel and Residence di Solo Jadi untuk Anda yang mau berpergian ke Solo Atau yang stay di Solo Pengen sejenak merelekskan diri Nah silahkan datang ke hotel Paragon ini Benar-benar nyaman Baik untuk sahabat TV 10 Bincang Psikologi kali ini Saya ditemani dengan psikolog kita Beliau ini adalah psikolog di Yayasan Pendidikan Islam Di Ponegoro, Solo Baik langsung saja kita sapa Bunda Tarika Halo Sapa kabar kak Nana Alhamdulillah baik Bunda Tarika Apa kabar? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik ya Sudah siap untuk menemani sahabat TV 10 Berbincang seputar dunia psikologi ya Kalau ketemu Bunda Tarika itu Berarti kita ngobrolin tentang parenting ya Bunda Nah beberapa waktu lalu saya ini kebetulan jalan-jalan ya Jalan-jalan di Mall Paragon juga waktu liburan kemarin itu Kebetulan juga menjumpai ada anak-anak Bunda yang merajuk mungkin ya Atau apa istilahnya itu ya Sepertinya menginginkan sesuatu Kemudian sampai merajuk Sampai apa ya itu namanya ya Nangis di lantai gitu Pernah gak menemui kasus yang seperti itu Mungkin juga untuk para orang tua yang ada di rumah Juga pernah menghadapi putra-puternya seperti itu Kalau dalam sudut pandang psikologi itu seperti apa Atau dinamakan apa itu Bunda? Oke baik untuk kak Nana ya Dan misalnya di rumah Mungkin kita sering banget nih Kita menemui banyak Mungkin di luar Tidak hanya di mall ya Kemudian di luar Ketika anak nih pengen mainan Atau itu Kemudian dia sampai gulung-gulung Iya pengen sesuatu Sampai histeris Bahkan sampai di lantai Sampai ini Sebagai orang tua pastinya malu ya Betul Nah itu tuh sebenarnya apa sih? Nah kita kalau dalam sisi psikologi Itu dinamakan tantrum Oh itu sudah masuk tantrum ya namanya Dan itu kalau memang berjalannya Dia selalu melakukan seperti itu Itu namanya disebut dengan tantrum Nah tantrum ini apa? Tantrum ini tuh sebenarnya Ledakan amarah anak Iya mungkin Mungkin ledakan amarah anak Dan itu apa namanya Dilakukan dengan cara menendang Kemudian sampai tadi gulung-gulung Biasanya ini terjadi karena Ada hal yang diinginkan anak Tapi tidak bisa diraihnya Iya biasanya mau inginkan sesuatu Baik itu mau mainan Atau pengen beli apa Tapi tidak kesampaian Atau belum dituruti oleh orang tua Biasanya dia ini dijadikan senjata gitu loh Sepertinya biar mendapatkan keinginannya Iya betul sekali Itu yang disebut dengan tantrum Disebut dengan tantrum Waduh Kemudian penyebabnya sebenarnya Apa sih ini tantrum ini Sampai anak-anak tuh Kadang kan gini kita sebagai orang tua ya Bukan karena kita itu tidak mau Mengabulkan semua permintaan anak Tapi kan memang harus ada yang Difilter mana yang boleh Langsung bisa diturutin Atau mana yang tidak ya bun Iya betul sekali Benar kan Nah tapi kalau dalam kondisi ini Di tempat ruang umum misalnya Anak sampai mengeluarkan ledakan Emosi yang seperti itu kan Sebagai orang tua malu Iya betul sekali Dikiranya banyak yang mencemoh Orang tuanya pelit Iya betul Kayak gitu aja kok gak mau nurutin Padahal kan kita punya pol asu sendiri Iya betul Oke sebenarnya kita tahu dulu deh Penyebabnya itu apa Sampai tantrum Pertama penyebabnya itu bisa jadi Yang seperti yang Kak Nana jelaskan tadi Adalah dan baru bisa di rumah Yaitu pertama itu bisa jadi Karena pola asu orang tua Oh dari pola asu orang tua juga bisa Pola asu orang tua Pola asu seperti apa Yang dia selalu nih Apa-apa ada keinginan Sudah Langsung diturutin Oh dimanjain gitu ya Istilahnya dimanjakan Kemudian udah gak tahan nih Dengan apa namanya Suaranya Nangisnya Akhirnya Daripada aku malu Ya sudah Diberikan Dan itu Seperti itu jadi Menjadi berulang Dan anak itu jadi Memiliki pemikiran Bahwa ketika aku nangis Pasti akan diturutin Jadi senjata kan Jadi senjata Betul Seperti yang Kak Nana tadi sampaikan Itu satu dari pola asu orang tua Iya Kemudian ada juga mungkin Ada balita Atau anak Yang memang Di bawah masih usia Tiga tahun itu ya Masih memiliki Keterbatasan Apa namanya Untuk cara dia berkomunikasi Mengungkapkan Belum bisa Untuk berkomunikasi Dengan baik Oh iya Yang bisa dia lakukan Adalah seperti itu Menangis Gulung-gulung Kemudian ada juga Menendang Ada juga yang Kadang membahayakan diri sendiri Sampai kan gulung-gulung Dia tidak terkendali Akhirnya malah menjadi Menyakiti diri sendiri Seperti itu Tidak bisa menyampaikan Apa yang diinginkan Dengan baik ya Betul Jadi ya Kembali lagi kepada Komunikasi antara orang tua Dan juga anak Iya betul Tapi Jadi dampaknya bisa Ketantrum ya Apabila tidak bisa Berkomunikasi dengan baik Iya betul Jadi kayak sebel sendiri Kalau ini ya Kalau mungkin Lebih bahasa enaknya itu Jadi dia sebel sendiri Akhirnya jadi tantrum Seperti itu Kemudian Yang ketiga adalah Sebagai orang tua Kita harus memahami Biasanya ada kurang Pemahaman dari orang tua Sebenarnya Terantrum ini adalah Merupakan hal biasa Seperti itu Oh iya Hal biasa kah Maksudnya Cara anak itu belajar Proses Proses dia itu Sebenarnya untuk belajar Mengekspresikan emosinya Tapi terkadang Orang tua ini Menanggapinya Dengan cara yang Mungkin Tidak seharusnya Panik dulu biasanya Iya betul Jadi kalau panik dulu Malu dulu Akhirnya udah cepat-cepat Nah sebenarnya Ini adalah Sarana dia Adalah untuk Mengekspresikan emosinya Seperti itu Nah jadi Kayak ini Kurang-kurangnya Pemahaman orang tua Untuk sebenarnya Ini adalah Masa-masanya dia Ini ada nih Dari Usia 12 bulan Sampai 5 tahun Adalah memang Ini nih Ada masa-masanya dia Ada Ada waktu-waktunya Tantrum Tapi ada beberapa kali Nah seperti itu Sebenarnya itu Dari pemahaman orang tua Tapi Kadang orang tua itu Tidak Tahu nih Bagaimana caranya Iya Jadinya akhirnya Salah penanganan Nah seperti itu Jadinya ya muncullah tantrum itu Tapi banyak juga kok Yang bisa melewati Masa Usia Sampai berapa tadi Bunda Sampai 5 tahun Sampai 5 tahun Dan tidak tantrum pun Ada yang seperti itu Berarti memang Penyebabnya diantaranya Adalah komunikasi Itu tadi ya Dengan orang tua Karena bagaimanapun Tantrum adalah Cara untuk Mengekspresikan Emosinya Atau keinginannya Jadi kayak Anak itu kan Usia-usia segitu Adalah belajar Untuk mengenali emosi Emosi marah Emosi sedih Dan sebagainya Tapi kalau sudah berlebihan Itu maka Itu menjadi tantrum Seperti itu Jadi ya Mungkin Antisipasi juga Bisa ya Untuk orang tua Setelah kita tahu Penyebabnya Otomatis kan kita juga Nanti bisa antisipasi Karena penyebabnya Otomatis Kembali lagi kepada orang tua Di masa-masa Seperti itu Memang butuh komunikasi yang baik Antara Orang tua dan anak Sehingga anak juga terbiasa Untuk mengekspresikannya Dengan baik Mengkomunikasikan Apa keinginannya Tapi kan ya Seperti itu tadi Biasanya kalau menghadapi Anak yang tantrum Kan orang tua panik duluan Malu duluan Soalnya di tempat umum Biasanya Dan itu padahal Sebagai senjata dari anak Untuk mengabulkan Keinginannya Jadi kayak tadi Pola asuk yang terbawa oleh Mungkin orang tua Di rumah Kemudian kan Akhirnya Dia Ini akan berulang-ulang Akhirnya Ketika Perubahan suasana Mungkin Ini Orang tuanya Ingin menolak Menolak Eh jangan Gak boleh beli main name ini Akhirnya dia Pakai senjata tadi Nangis Gulung-gulung Dan sebagainya Akhirnya Terjadilah tantrum Seperti itu Tapi ini sebenarnya wajar ya Ketika Maksudnya gini Maksudnya tidak Selama tidak membahayakan gitu Atau gimana Jadi gini Kebatasannya adalah Dianggap wajar itu Selama Mungkin ekspresinya itu 2-3 menit Dia marah-marahnya Tapi kalau sudah berlangsung Lama sekali Itu berarti Sudah tidak wajar Ketika emosinya itu Jadi adanya Istilahnya temper tantrum Temper tantrum Iya Berarti itu Sudah berlebihan Sudah berlebihan Karena lebih dari 3 2-3 menit Ini yang harus kita Sekalian juga kita Menganalisa kondisi anak Tantrumnya 2-3 menit Wajar Jadi memang kita harus Oh iya wajar gitu ya Tantrum itu memang Semua anak bisa saja Mengalami hal tersebut Cuman sebagai orang tua Ya jangan panik dulu Iya Kita berikan batasan dulu Selama masih dalam Apa namanya Mode aman 2-3 menit ya Jadi masih aman Iya Oke Kemudian bunda Nanti kita juga akan Bicara nih Bagaimana untuk Menghadapi anak yang tantrum Ini sebagai orang tua Bagaimana menghadapi Anak yang tantrum Mungkin bisa di Ini dulu Kira-kira apa saja nih Oke Bagaimana cara menghadapi Anak yang tantrum Pertama itu Kita lihat dulu Ketika dulu Ketika kita menghadapi Anak yang tantrum Adalah Dia kan Ledakan amarah ya Otomatis yang orang tua Lakukan adalah Satu Adalah Kita harus tenang dulu Mengontrol emosi kita dulu Jadi kuncinya adalah Kita harus tenang dulu Tenang dulu Oke Sebagai orang tua kita harus tenang Tenang dulu Iya Yang di rumah juga tenang dulu Oke Jawabannya bagaimana Menghadapi anak tantrum Nanti akan dilanjutkan oleh Bunda Tarika Setelah juda berikut Jangan kemana-mana Tetap dibincang Psikologi dari TV10 Terima kasih Pemirsa TV10 Anda masih bersama kami Dalam bincang psikologi Bersama saya Carla Ratna Dan juga Bunda Tarika Bunda saat ini Kita masih berada di Lobby Paragon Hotel and Residence Ya Bunda Tempat janjian saya Ngobrol dengan Bunda Yang paling nyaman disini Jadinya betah Berlama-lama Kalau ngobrol santai disini Mungkin juga Pemirsa TV10 Atau sahabat TV10 Yang ingin Apa namanya Ngobrol-ngobrol Ketemu dengan teman Reunion atau meeting Itu bisa di Hotel Paragon ini ya Bunda Fasilitasnya juga bagus Tempatnya juga nyaman Pokoknya Kualitas deh The best Bunda Kalau tadi kita ngomongin Tentang mengatasi Anak yang tantrum Yang pertama tadi Coba diingatkan kembali Diulas kembali Sahabat TV10 Oke Kita ingatkan kembali ya Kak Nana Dan memisah di rumah Yang pertama Sebagai orang tua Kita harus mengontrol dulu Emosi kita Untuk dalam keadaan tenang Jangan ikut panik ya Apalagi Kalau tadi Seperti yang Kak Nana ceritakan Adalah Itu di mall Di mall Udah ditemukan Rame Pengen sesuatu Itu kemudian Pastikan orang tua malu Ya itu tadi dengan stigma Yang beredar Di masyarakat kan Kebanyakan Anaknya gak diturutin Cuma pengen gituan aja loh Malu ya Pasti Terus Otomatis kan dengan Seperti itu Lanjut diturutin Iya betul Kemudian Belum lagi ada cibirannya Orang Itu kok Gimana sih gak bisa Sama anak gak sayang Gak sayang Gak bisa Mendalikan anak Anaknya berisik banget Kita satu Orang tua harus tenang Abaikan dulu Semua perkataan orang Semua Pokoknya kita dalam posisi tenang Dan kemudian Angkat anak nih Kalau memang dalam keadaan rame Angkat anak dulu Ke tempat yang aman Diamankan dulu anaknya Iya Diamankan dulu Iya Kemudian setelah itu Setelah dirasa aman Dan di sekitarnya juga Kita harus memperhatikan Apakah itu Ada hal yang membahayakan dia Takutnya adalah ketika Di situ ada Benda tajam Atau apa Atau yang lainnya Yang bisa dia untuk muku Malah menjadi menyakiti dia Iya Jadi berbahaya Jadi berbahaya Jadi lain itu Kita harus menentang emosi Yang kedua Kita pastikan dulu Tempat yang untuk Kita bawa anak itu Adalah aman Jadi kita amankan Anak dulu Iya betul Kemudian yang ketiga adalah Setelah kita rasa Semua itu aman Kita tenang Dan anak itu aman Biarkan anak dulu Adalah mengeluarkan emosinya Caranya Iya caranya Biarkan Semua dia marah-marah Biarkan dulu Biarkan dulu Tapi Dengan Dengan kita Tetap nih Kita memberitahu Mama tunggu nih Sampai adik reda Marahnya Atau ayah tunggu dulu Sampai Apa namanya Adik Atau kakak Itu ya Biasanya Biasanya manggalnya apa Nah itu Sampai reda Mama tunggu disini Nah biar Ada kita kasih waktu Maksudnya batasan Waktunya berapa Gitu gak Kalau ini kan Karena dia Biar mengeluarkan emosinya Setiap anak berbeda-beda Kita tidak bisa Apa namanya Harus cuma segini Tapi mungkin dia butuh Waktu 10 menit Untuk mengekspresikan emosinya Atau bagaimana Beda-beda Iya beda-beda Apa namanya Apalagi dulu mungkin Dia Yang dulunya Dia tantrum Kemudian Perubahan lagi nih Perubahan dia Untuk menjadi awal Dia mengelola emosinya Atau Mamahnya habis Lihat ini Jadi ini ya Jadi kemarin ini Nah Itu habis Jadinya Apa namanya Itu perubahan suasana ya Jadi Otomatis itu akan Lebih lama ya Untuk dia mengeluarkan emosinya Tapi kita berikan Berikan waktu Iya berikan waktu Sampai anak itu tenang Nah kan kelihatan tuh Kalau anak sudah tenang ya Nah setelah itu Setelah dirasa Sudah tenang Baru nih Kita bisa Mungkin Ini juga nih Kayak Berikan dia minum Atau Berikan anak itu Juga pelukan Oh iya Biar tenang ya Biar tenang juga Diberikan pelukan Dan juga Diberi minum Bisa Iya betul Soalnya Terkadang ketika Anak lagi marah-marah Gulung-gulung Kita peluk gitu kan Takutnya malah Dia kan malah Membrontak Membrontak dan Menyakiti orang tua juga Nah makanya kita Tadi saya bilang adalah Biarkan dia dulu Mengekspresikan emosinya Lalu setelah dia Sudah capek Keliatannya ya Kita baru Kita peluk Adek capek ya Sudah sini Nah baru Dikasih minum Dan sebagainya Siap dia lebih tenang Seperti itu Oke oke Jadi biarkan dia Mengekspresikan dulu Yang penting adalah Kuncinya orang tua Jangan panik dulu Iya betul Jadi ya Jangan dengarkan dulu Omongan orang-orangnya Ini dululah ya Makanya butuh tempat yang aman Iya betul Biarkan anak untuk Mengekspresikan Emosinya Iya Baru setelah itu Berikan pelukan Jika sudah meredah Berikan minum juga Makan sekalian gak Iya Dia kan lapar gak Siapa tahu Habis gulung-gulung Bisa juga Boleh Oke Tapi tetap ya Maksudnya kan Setelah itu kan Tidak ada Maksudnya Ini ya Setelah dia tenang Mungkin Mungkin gak sih Untuk kembali Seperti itu lagi Karena keinginannya itu Belum terpenuhi Masalahnya kan itu Oke baik kan Mungkin dia masih protes ya Kalau ketika sudah tenang Mungkin sudah lelah juga Iya Cari ini Kita kasih minum Kita ajak Jalan-jalan dulu Sedentar Setelahnya Refresing dulu nih Nah otomatis Dia sudah tenang nih Dirasa kita sudah tenang Sudah bisa diajak berbicara Baru nih Kisah kasih Istilahnya Apa ya Pengertian ke Kakak atau Adi Gitu ya Tadi Kenapa Dijelaskan nih Kenapa kok tadi Gak boleh Kan dijelasin nih Aku pengen mainan Kok gak boleh Kan Coba main kemarin Habis ini Habis Beli mainan Kakak mainannya Banyak Nah Kita kasih tau Gini Terus Gini Kita juga Ajarkan nih caranya Caranya gimana sih Adi Kalau menginginkan sesuatu Oh iya Caranya bukan seperti itu Caranya adalah Bilang sama mama Bilang baik-baik Bilang baik-baik Nah itu juga Bilang baik-baik Caranya kayak mama Mau ini Ditunjuk aja Gak usah nangis Gak usah sambil marah-marah Nah seperti itu Kita ajarkan seperti itu Kemudian kita ajak nih Beri pengertian anak Nah kemudian Adik mainannya Tidak sekarang ya Kita semua Mama ajak nih Ngumpulin uang dulu Besok Adik nabung Itu baru Nanti boleh nih Beli mainannya Atau mainannya Belinya nih Sebulan sekali Atau apa Atau tetap kita yang mengendaliknya Tapi disitu justru ini Apa namanya Memberikan edukasi juga Untuk anak ya Bahwa untuk mendapatkan sesuatu itu Butuh proses Mungkin disitu ya Iya Nah jadi kan dia Proses nih untuk cara Oh dari tadi Kita sudah memberikan pengertian Kalau meminta sesuatu itu Bicara Langsung saja Bicarakan Kemudian juga Melatih juga Cara dia mengendalikan diri nih Bagaimana nih Apa namanya Untuk mendapatkan sesuatu Kita harus butuh usaha Nah dari situ Betul Betul Jadi ada edukasi ya Iya Mengistilahnya mengendalikan emosi Dan Mengistilahnya ketika dia marah Itu juga Ketika dia mau meminta sesuatu Ada caranya nih Memberikan bahwa Untuk mendapatkan sesuatu Itu ada prosesnya Cara untuk meminta sesuatu Kepada orang tua Juga ada caranya Nah ada ilmu lagi Yang kita dapat ya Nah itu kalau sudah Anak-anak yang tantrum Tapi mungkin Untuk sahabat TV 10 yang di rumah Mungkin anaknya ini masih Baby atau gimana Kan juga khawatir Gimana nanti Kalau perkembangannya Juga anaknya Seperti itu Apakah ada Pencegahannya Oke pencegahannya Atau antisipasi Supaya anaknya Besok tidak tantrum Iya Pencegahannya adalah Ketika kita berbicara Tengah pencegahan Kita harus tahu nih Kondisi anak Apa sih yang membuat Anak itu tidak nyaman Nah kita harus tahu Apakah Dia tidak Kemudian Sebelum jalan-jalan juga nih Kayak tadi ke mal Itu Kita lebih baik nih Untuk Istilahnya apa ya Di briefing dulu Bikin kesepakatan dulu ya Bikin kesepakatan dulu Sebelum Sebelum Kita mau ke mal Nanti kita menjelaskan dulu nih Ke anak Nah ketika Semama ke mal Paragon ini Nanti di mal Paragon ini Mau ada apa aja Kita mau ngapain aja Diskusikan itu Beritahu anak Apa sih Yang kita nanti akan lakukan Apa hal yang boleh dilakukan Apa hal yang tidak boleh dilakukan Nah jadi kan Kita harus tahu nih Jadi beritahu Istilahnya Kita harus briefing dulu nih Sebelum Sebelum ke Ini nih Ke luar rumah Atau di dalam ini ya Atau Semama kalau adik mau minta Bilang Nah kan Seperti itu tadi Jadi kan Istilahnya apa ya Ketika mau Diajak pergi Otomatis anak senang ya Jadi kita Kasih tahu nih Oh caranya Nanti disita Kita mau main-main Nah yang boleh Yang diboleh main Apa aja Yang tidak boleh Apa saja Jadi bikin kesepakatan Dengan briefing tadi Sebelum diajak Keluar rumah ya Itu Jadi ya Memang Sebagai Apa ya Namanya orang tua ya Memang harus lebih aktif Mengkomunikasikan semuanya Jadi kadang kan orang tua ya sudah Atau mungkin juga ini ya Pola asuhnya juga Yang tadi dikatakan Manja itu tadi ya Iya Itu apa Ini juga bisa sebagai antisipasi ya Iya antisipasinya adalah Ketika anak itu Antisipasinya adalah Membentuk nih pola asuh Pola asuh yang tadinya manja nih Apa-apa harus diturutin Nah kita harus juga Merevaluasi sendiri Jangan-jangan Ini nih Kita harus menjaga nih Agar Apa yang diinginkan anak Itu tidak harus semuanya Diturutin Diturutin Jangan gak tegaan ya Karena ini juga demi Kedepannya anak Kebaikan anak Iya kan disitu Kita bisa belajar nih Cara mengendalikan anak Iya Latih dia emosinya Kemudian mengendalikan dirinya Takutnya kalau itu Berkelanjutan adalah Apa-apa dia Apa namanya Pengen ini Harus dituruti Harus ini Jadi istilahnya Terbawa terus Keras kepala Keras kepala Benar Oke Seru ya Sahabat TV 10 Ngomongin tentang anak Itu memang seru sekali Apalagi ini memang Yang terjadi Kebanyakan di anak-anak kita Ada yang mengalami Hal yang sama Baik Tapi karena Keterbatasan waktu ini Bunda Sehingga kita harus Mengakhiri Tapi sebelum itu Silahkan ada yang Mau disampaikan dulu Sahabat TV 10 Tentang anak dan tantrum Tantrum itu adalah Merupakan awal dari anak Untuk mengekspresikan emosinya Kemudian Beri kesempatan anak Untuk mengekspresikannya Dan dampingi anak Melegati badai emosinya Dengan ketenangan Seperti itu Kak Nana Terima kasih Bunda Tarika Untuk ilmunya Semoga bermanfaat Untuk Sahabat TV 10 Kualitas hidup anak itu Salah satunya Bergantung pada Kesehatan mental Yang di dalamnya Melibatkan unsur emosi Mari menjadi orang tua Yang bijak Untuk kesehatan mental Dan juga fisiknya Sehingga pertumbuhannya Tidak terganggu Terima kasih untuk Kebersamaannya Di Bincang Psikologi Edisi kali ini Dan kita berjumpa kembali Di lain kesempatan Saya Carla Ratna Ubudiri Beserta Bunda Tarika Sekali lagi terima kasih Untuk kebersamaan Anda Sampai jumpa lagi Dan selalu bersama kami Di TV 10 Inspirasi dan edukasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kualitas Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax